Yang pemirsa, kasus pelecehan seksual mahasiswa magang di Rumah Sakit Raden Matahir masih terus berlanjut. Pekan depan, tim penyidik unit PPA Polresta Jambi akan melimpahkan berkas tahap satu tersangka perawat yang saat ini masih ditahan. Basok Pocik, perawat Rumah Sakit Raden Matahir tersangka pelecehan seksual kepada mahasiswi magang hingga kini masih ditahan di Mapolresta Jambi. Pekan depan, tim penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Jambi berencana akan melimpahkan berkas tahap satu tersangka. Hal ini diakui oleh kanit PPA Polresta Jambi, Ibda Krisvani, saat dikonfirmasi. Saat ini penyidik juga masih melengkapi berkas tersangka, di mana dalam kasus ini ada tiga keterangan yang akan menjadi barang bukti, yakni keterangan korban, keterangan saksi di lokasi, dan keterangan saksi ahli pidana. Sebelumnya diketahui, aksi pelecehan seksual itu dilakukan di ruang operasi OK2 RS Uderadin Matahir pada 31 Oktober 2022, sekira buku 12.00 waktu Indonesia Barat. Di mana korban yang merupakan mahasiswi magang tersebut, tengah berjalan menuju kamar operasi untuk persiapan pelaksanaan operasi. Namun ketika berjalan di kamar operasi 2, pelaku menarik korban dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Pelaku mengaku peraksi karena melihat ada kesempatan saat kejadian dan telah direncanakan sebelumnya. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.